Dewi Persik disebut belum pernah potong hewan kurban di lingkungan, tapi bagikan dagingnya ke warga Hewan kurban Dewi Persik sempat menerima penolakan dari Ketua RT tempat ia tinggal Namun kini sapi tersebut telah disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar Kendati begitu, Malkan Sang Ketua RT menegaskan bahwa Dewi Persik belum pernah berkurban di lingkungannya tempat tinggalnya Tahun ini menjadi pertama kalinya Dewi Persik berkurban Itupun, kata Malkan, pedangdut berusia 37 tahun itu hanya menitipkan hewan kurbannya kepada RT setempat Selain itu hal serupa dikatakan Sang Ustaz, Kurtubi yang dipercaya oleh Dewi Persik selama memberikan sembako di lingkungannya Kurtubi menegaskan bahwa DP biasanya melakukan pemotongan hewan kurban secara sendiri di luar dari lingkungan tempat tinggalnya Kendati begitu, daging dari hewan tersebut kerap dibagikan DP kepada warga di sekitar kediamannya dibantu dengan Sang Ustaz yang memberikan data-data Terima kasih telah menonton!